Terima kasih telah menonton Dan pelaku berhasil kabur setelah keduanya sempat melemparkan bom bondet ke arah petugas kepolisian Beruntung bom bondet tersebut tidak mengenai petugas tapi justru mengenai mobil pelaku Penangkapan ini berawal dari aksi pencurian ternak sapi di desa Selawar-Awar Lumacang selasa pagi tadi Dari informasi tersebut polisi akhirnya melakukan pengejaran Karena merasa terkepung pelaku lantas melepas hasil curiannya dan melarikan diri menggunakan sebuah mobil minibus Apasnya mobil polisi berhasil mengejar kawanan pencuri tersebut Terbuka langsung saya bangunkan istri saya dengan peronakan saya itu langsung semua keluarga langsung Warga langsung pengejaran Ada yang ke selatan, ke utara, dan ke barat lagi Semua untuk pencar Dari 4 ekor itu yang diambil berapa ekor? 2 Usai menangkap pelaku, Kapolres Lumacang AKBP Rahmat Iswanusi langsung menyerahkan 2 ekor sapi pada pemiliknya Pelakunya ada 3, namun 1 yang 2 masih belum tertangkap, 1 yang sudah tertangkap Nah ini dari kami, kepolisian tentunya mengembalikan kepada pihak korban sapi yang hilang ini Sebagai bentuk supaya mereka bisa lebih hati-hati lagi Dan juga bisa memberikan informasi apabila masih terjadi di wilayah Amat Arief, CTV